Jangan ada masalah, dari sejak awal Mas Tram dan Bang Dul sudah menyampaikan bahwa ini kan hak dalam berdemokrasi bahwa dukung-mendukung itu hak setiap warga negara. Mas Tram bahkan mengatakan, mendoakanlah pada Pak Jokowi itu sehat-sehat selalu, dan karena memang bagi kami endorsement itu penting, tapi kami tidak pernah mengkhawatirkan endorsement yang ditujukan ke pihak kompetitor kami. Kalaupun ada kekhawatiran, lebih kalau ada penyelewengan kekuasaan, pengelontoran bansos dari ABDN, atau ada campur tangan dari aparat yang rasa-rasanya juga tidak terjadi. Jadi artinya endorsement itu aman-aman saja, kami juga punya endorsement dari tokoh-tokoh yang tentunya masih sangat populer di kalangan masyarakat Jakarta, seperti Pak Ahok dan Pak Anies yang karyanya masih terasa oleh warga Jakarta, yang tentunya juga membawa gerbong Ahokers dan anak abah. Jadi bagi kami ini juga sangat berharga, namun sejak awal Mas Tram mengatakan bahwa dia akan fokus untuk kembali belanja masalah, menasosiasikan diri maupun gagasannya untuk masyarakat-masyarakat yang masih terpinggirkan, yang di tempat-tempat kumu, yang berada di balik-balik pemewahan di Jakarta ini, yang memang disitulah sebenarnya suara-suara sesungguhnya, dan juga mereka-mereka yang ingin menitipkan harapan, menitipkan segala macam perusahaan mereka, untuk bisa dijawab oleh Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan terdiri nanti. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.